Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang, welcome to my YouTube channel Ya, kita kali ini ada di episode tentang Low Back Pain Low Back Pain banyak diderita oleh banyak orang dan saya rasa mungkin satu pemahaman yang masih belum banyak di masyarakat tentang bagaimana terjadinya, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya maka saya akan mendedikasikan 2 episode ke depan untuk membahas Low Back Pain nah di bagian pertama ini saya akan membahas tentang penyebabnya apa saja penyebab Low Back Pain ya dan mengapa sih sebenarnya signifikansinya kita membahasnya yang pertama adalah saya akan membawa teman-teman semua ya untuk menyadari bahwa sebenarnya Low Back Pain itu signifikansinya dimana bukan saja soal sakitnya tetapi juga soal bahwa Back Pain itu berhubungan dengan yang namanya spine atau tulang belakang nah tulang belakang ini adalah rumah bagi saraf-saraf kita gitu kalau teman-teman memahami ya secara anatomical ya otak mengatur berbagai organ di tubuh melalui sistem pusat saraf kemudian pembulu saraf adalah komponen utama yang menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara otak ke organ dan organ ke otak dan letaknya saraf-saraf yang ada dari otak ini turun ke bawah itu sepanjang tulang belakang kita jadi boleh dibilang secara anatomical positional position saraf kita itu adalah rumahnya ada di tulang belakang kita seperti yang bisa dilihat juga di gambar-gambar berikut ini ya teman-teman bisa lihat bahwa di gambar yang kanan atas ya adalah bagaimana saraf-saraf itu sebenarnya bersemayan ya di sepanjang tulang belakang itu ada tulang belakang dan ruas-ruasnya dan bagaimana dia turun sampai ke bawah all the way down dan mempengaruhi berbagai fungsi organ di dalam tubuh kita dan berbagai sistem di dalam tubuh kita sistem hormonal, sistem reproduksi, sistem panca indera ya sistem jantung, detak jantung, sistem kontraksi otot sistem yang mengurus tentang pankreas dan ginjal semuanya ada di CNS ini sistem pusat saraf ya central nervous system kita menyadari akan signifikansinya atau pentingnya maka kita perlu menjaga yang namanya tulang belakang kita nah yang menjadi masalah adalah kalau kita melihat dari tabel ini ya tentang perspektif dari badan kesehatan dunia tentang active aging fungsionalitas tubuh, kemandirian, dan kualitas hidup dimana dengan garis oranya kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita tidak menjalankan pola hidup sehat yang dimana melibatkan yang namanya underuse overuse dan abuse pada mungkin lower back kita yang merupakan sebenarnya kalau dipikir-pikir adalah core atau bagian tengah dari tubuh kita yang menyambungkan bagian atas tubuh dengan bagian bawah tubuh ya bagian core-nya bagian core depan ada di perut bagian belakang ada di lower back gitu dan ada kecenderungan kita underuse sepanjang tahun-tahun kita hidup kita jarang melibatkan perut kita atau bahkan lower back kita atau memperkuatnya overuse juga ya overuse sebenarnya atau ya itu pemakaian yang berulang-ulang yang sampai akhirnya ke ranah bahkan bisa jadi menjadi abuse abuse itu sifatnya mungkin ya kalau kita tidak menyadari atau tidak mengetahui peraturan tubuh kita dan kita menyalahgunakan tubuh kita dengan keliru misalnya menggendong bayi bagaimana atau dari lantai ya yang kebanyakan malah kasus-kasus seperti inilah menggendong bayi, berolahraga, menghindari secara kompetitif ya sehingga akhirnya karena terlalu berat berolahraga secara kompetitif itu lower backnya akhirnya yang harus dikorbankan nah biasanya sepanjang tahun ya kita mengalami itu oke kita bukan orang kompetitif ya tapi kita juga mungkin adalah orang-orang yang memang melakukan kegiatan sehari-harinya yang kurang kita lihat di pemicunya ya seperti ini trigger ya ibarat pistol itu ada pelatuknya nah ini adalah pelatuknya ya momen-momen yang menyebabkan atau kebiasaan yang menyebabkan lower back pain terjadi penyakit non-mechanical ya misalnya mungkin sakit ginjal yang akhirnya bilang aduh ginjal karena dekat dengan lower back akhirnya dibilang kok sakitnya sampai ke lower back pain ya atau bahkan mengangkat dengan cara yang salah nah ini sering banget terjadi ya seperti yang tadi saya sampaikan menggendong bayi misalnya ya trauma ya jatuh kecelakaan misalnya postur duduk yang buruk nah ini juga sering terjadi ya terutama misalnya di sofa kemudian membungkuk dan selonjoran ya itu salah satunya atau misalnya postur membungkuk yang lama yang misalnya mungkin berhubungan dengan bermain HP mengerjakan sesuatu lama di depan laptop sehingga akhirnya tubuh membungkuk dan lain sebagainya juga kondisi degeneratif ya bahkan orang yang paling sehat pun orang yang paling bugar pun yang rajin melatih kekuatan ototnya tidak bisa melawan umur seiring umur pasti kekuatannya akan turun bayangkan yang rajin saja melatih kekuatan otot tubuhnya bisa turun apalagi yang tidak melatihnya makanya cepat turunnya seperti yang terlihat di slide atau apa grafik tadi yang disini ya kemudian kita bahas lagi kemudian kalau pistol ada pelatuknya harusnya gak masalah kalau gak ada pelurunya nah ini juga berarti ada pelurunya nih gitu yang mengisi dan memperburu keadaan yaitu apa pola makan yang tinggi gula dan lemak sehingga akhirnya ya dan digabung pula dengan pola gerak yang minim dan dominan duduk ya mager gitu sehingga akhirnya muncul yang kondisi yang namanya resistensi insulin yang menjadi pintu gerbang masuknya berbagai penyakit-penyakit kronis seperti diabetes penumpukan lemak obesitas peradangan cancer stroke jantung dan lain sebagainya ya dan ini adalah buletnya dengan posisi berat badan yang bertambah mager pula kita duduk dengan postur sembarangan ada yang yang dinamakan mechanical load itu yang namanya terutama vertical load atau spine loading dari atas mechanical menekan tulang belakang kita seperti yang ada di gambar disini ya akhirnya apa membuat kurva tulang belakang kita menjadi berantakan gitu otot-otot sebenarnya ada banyak sekali otot-otot penyangga disana yang karena tidak pernah dilatih harus menghadapi beban yang berat dan tekanan yang tinggi sehingga mereka harus mengalah dan mengalah itu karena mereka mengalah kurva dari tulang belakangnya terutama di bagian L lumbar ya menjadi lebih buruk dan akhirnya saraf kejepit menjadi salah satu kenistayaan yang menjadi statistik besar dalam hal kesakitan tulang belakang atau misalnya pinggang ya bukan saja itu perubahan postural juga jadi jelek ya membungkuk bengkok bahkan mungkin skoliosis dan lain sebagainya itu akibatnya sebenarnya kalau kita lihat adalah fitnessmania sekarang telah hadir buku terbaru kami yang ditulis oleh Mas Aderai dan saya Coach Halim Chiang yang judulnya menjawab 108 pertanyaan populer seputar fitness apa saja contohnya seperti saya sudah pasang ring apakah saya masih bisa berolahraga apa itu intermittent fasting kapan sebenarnya lebih baik berolahraga aerobik atau latihan beban atau bahkan pertanyaannya saya sudah kurus apakah saya perlu lagi untuk berolahraga lalu apakah saya gemuk karena faktor genetik semuanya kami usahakan jawab dengan referensi ilmiah yang terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan dapatkan bukunya dengan memesan di nomor whatsapp yang tertera di layar ini atau di gerai binaraga.net di berbagai marketplace maupun di instagram aderai underscore self defense terima kasih untuk supportnya semoga bermanfaat adanya buku ini untuk kalian ini kalau kita rajin menumpuk ceritanya rajin menumpuk lemak berpola hidup yang menumpuk lemak berarti kita juga berpola hidup yang melemahkan otot yang tidak aktif menguatkan otot sehingga ototnya baik dari massa maupun kekuatan rendah under muscle baik itu massa maupun kekuatan nah bisa dilihat disini tuh banyak kan otot-otot yang sebenarnya begitu saling silang dan begitu kompleks ada di dalam tulang di tulang belakang kita untuk membantu mereka untuk tetap menjaga di kurva alaminya dan berarti kita akan sudah pretty much nanti tahu solusinya akan kemana tapi kita masih di bab atau di chapter tentang membahas penyebabnya dulu kalau teman-teman lihat ini dia kompleksitasnya otot kita itu banyak sekali yang sebenarnya terutama di punggung dan ini adalah layer lapisan dalam yang saya tampilkan barusan adalah layer yang di gambar tengah yang adalah layer atas dan yang di gambar yang lebih kanannya adalah layer bawahnya yang lebih kecil lagi jadi bisa dilihat bahwa banyak sekali otot yang harus kita perkuat untuk menjaga supaya bantalan-bantalan itu bukan saja tidak tertekan ya tetapi juga tidak mengalami degenerasi tidak mengalami yang namanya karena tertekan akhirnya apa bulging dari bulging akhirnya jadi ada tekanan karena ruas antar tulang antar ruas tulang itu ada bantalan dan bantalan itu kenyal begitu ditekan membenjol keluar atau sehingga yang namanya bulging dan itu yang nanti akan kena di tulang atau sorry di saraf-saraf kita nah di pembuluh saraf itulah nanti yang namanya saraf kejepit seperti yang kita lihat di sini ya ini juga masih lebih nih nanti kita lihat di sini nah ini dia kondisinya ya beberapa jenis kondisi perbandingan dari bantalan tulang belakang yang sehat sampai yang degeneratif di bawahnya kemudian sampai kayak menonjol atau bulging kemudian ke hernia ya isi dari bantalan itu udah keluar terburai ya ibaratnya terburai keluar sehingga akhirnya menekan saraf yang ada dekat dengan tulang belakang dan akhirnya kita menjadi ngilu sampai lumpuh ya kan ada juga yang sifatnya degenerasi karena tidak ada lagi penyangga sehingga tulang akhirnya mengalami pengapuran dan muncul kondisi pengapuran tulang di sana ya dan kalau kita melihat sebenarnya otot-ototnya juga banyak sampai ke otot perut maupun otot yang di bawah lepisan perut ya ini adalah gambar paling kiri ya adalah gambar otot perut kita ceritanya ya semua orang punya six-pack sebenarnya di bawah lapisan lemak misalnya nggak kelihatan kemudian kalau kita bikin cross-sectional kita ceritanya belah ya dan kita lihat dari atas maka ini adalah gambar di tengah ini gitu dan gambar di ujung adalah untuk penampakan otot-otot yang masih menempel terutama di bagian L dari lumbar kita bagian L dari tulang belakang kita yang sebenarnya perlu diperkuat supaya mereka secara masa ibarat kalau berarti besi yang semakin kuat besi penyangganya kuat dan tebal maka akan lebih aman ruas-ruas tulang belakang ini gitu ya sehingga tidak terjadi kondisi-kondisi yang semua kondisi di bawah yang sebenarnya normal itu adalah yang paling atas itu gitu nah jadi ini adalah serangkaian penyebab dari sakitnya low back ya jadi lower back kita bagaimana sakit itulah kisahnya terjadinya under muscle gara-gara pola hidup dan pola gerak yang kurang pola makan yang tinggi penumpukan lemak salah gerak dan lain sebagainya jadi bayangkan nih ya ada ada pelatuknya kemudian ada pelurunya yaudah kena tembak deh gitu ya nah jadi kita akan coba setelah memahami hal ini kita akan bahas lagi ke depannya ya di episode mendatang tentang bagaimana solusinya under muscle ini masa dan kekuatan otot kita jaga yang nanti akan membawa kita kepada pencegahan dari sakit yang ada dan bagi yang sudah sakit semoga siapa tahu ya mengupayakan akhirnya bisa menjadi lebih baik lagi jadi terima kasih untuk perhatiannya let's go to the next episode ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang apabila menyukai videonya jangan lupa like atau jangan lupa juga subscribe bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya semoga bermanfaat adanya dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas silakan ditulis di komentar nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya terima kasih atas perhatiannya stay tune dan stay healthy selamat menikmati terima kasih